Intro Pak Cahmat Jualan Tomat Yang Beli Harus Hermat Jika Kita Umar Nabi Muhammad Jawablah Salam Dengan Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalat wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Rabbi sirahli sadari Wa yasirli amri Wa hlulun qadatan bilisani Yafqahu qawli Amma bab Yang Saya Hormati Para Alim Ulama dan Kiai Dan Yang Saya Hormati Para Dewan Juri Dan Tak Lupa Sahabat Nasatul Ulama Yang Berbahagia Bersyukur Kepada Allah Bersyukur Atas Nikmatnya Buji Syukur Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi generasi penuh negeri harus bisa meladani sifat-sifat dan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang patut kita telajani. Karena memang beliaulah Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang patut kita telajani. Karena memang beliaulah yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ahlak manusia yang pada mana saat itu kemungkaran dan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Oleh karena itu, Allah memutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ahlak manusia dan menyadarkan mereka akan perbuatannya yang tidak benar. Allah berfirman dalam surat Al-Azab ayat 21 Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri taulah dan yang baik bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri taulah dan yang baik yang patut kita telajani. Sifat apa yang patut kita telajani dari diri Rasulullah SAW adalah beliau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu, sholat sunnah juga tidak pernah meninggalkan kepada yang tua menghormati dan kepada yang muda menyayangi. Beliau adalah seseorang yang penyabar, pekerja keras, tidak putus asa, dan tidak pernah malas. Iwanil kiram rahimahumullah Marilah kita sebagai umatnya harus bisa meladani perilaku dan sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaatnya dan masuk ke dalam janahnya. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Iwanil kiram rahimahumullah Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pantas dan perkataan yang kurang berkenan. Peti mangga dapat lima. Cuci dulu supaya bersih. Pidato saya tidak lama. Cukup sekian. Terima kasih. Idina syirat al-mustaqim Bilahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh